hai selamat malam selamat beraktivitas mungkin kalau kalian mau tidur kalian bisa sekalian mendengarkan gerimis di hari senin malam ini dan di gerimis kali ini aku akan menceritakan dua kisah dua kejadian yang pernah dialami oleh seseorang ini dua kejadian berbeda dan gak usah berlama-lama kita langsung masuk ke peristiwa yang pertama belakangan ini warga di Malaysia digemparkan dengan ketukan pintu tanpa salam di tengah malam yang membuat hingga kini menjadi misteri insiden ini awalnya dilaporkan hanya terjadi di Sabak Bernam Selangor namun kemudian mulai merebak ke beberapa negara bagian dan yang paling terbaru terjadi di Pahang tidak hanya ketukan pintu tanpa salam sebanyak tujuh kali tetapi ada juga yang mengaku pernah melihat makhluk halus yang menakutkan seperti pocong seorang pria bernama Amir pernah membagikan pengalamannya mendapatkan gangguan jin gangguan itu terjadi disebabkan tempat kediaman orang yang mendapatkan gangguan kemungkinan berada di perkampungan jin gangguan ketukan pintu itu biasanya terjadi pada tidak lebih dari tiga rumah yang lokasinya berdekatan Amir juga menceritakan satu kejadian di Johor yang dialami sendiri ketika menginap di sebuah rumah itu adalah rumah milik seseorang yang tua atau sang kakek itu dan tiba-tiba pintu diketuk pada tengah malam ketika kakek membuka pintu rumahnya muncul makhluk kerdil yang membawakan di terbuat dari emas berdiri di hadapannya dan lebih menyeramkannya lagi katanya makhluk itu seperti berbicara meminta air kepada sang kakek pemilik rumah karena persediaan air di tempatnya sudah kering setelah kakak itu mengisi air di dalam kedi emas makhluk kerdil itu langsung lari dan menghilang ke dalam hutan di depan rumah sang kakek Amir mengatakan gangguan makhluk halus itu mungkin juga disebabkan oleh perbuatan seseorang yang gagal dalam menguasai ilmu hitam karena jika dilihat dari kejadiannya gangguan ini lebih dari tiga kali dan biasanya hingga empat puluh kali dan ini mungkin sebagai akibat seseorang yang tidak bisa mencukupi syarat dalam melengkapi ilmu hitam yang sedang dipelajarnya dan menurut Amir pula jika ada rumah yang menerima gangguan ketukan pintu tanpa salam penghuni rumah bisa terkena dampak ilmu hitam tersebut dan itu peristiwa pertama yang aku ceritakan hari ini kalau menurut kalian ini beneran horror mistis gitu atau hanya keisengan orang belaka coba deh kalian pilih salah satu ya komen di bawah next kita ke cerita yang kedua ini pengalaman juga terjadi di Malaysia dan dialami oleh seorang ibu bernama Ami berusia 29 tahun kisah boneka bergerak sendiri mungkin sudah sering kita dengar sebelumnya tetapi gimana kalau mobil mainan yang sudah rusak selama 3 tahun tiba-tiba menyala sendiri itulah yang dialami oleh seorang ibu asal Malaysia bernama Ami dia dikejutkan dengan bunyi mobil mainan yang sudah rusak pada tengah malam peristiwa itu terjadi sewaktu dia ingin pergi ke kamar mandi kira-kira pukul 4 pagi dia bercerita waktu itu saya ingin pergi ke kamar mandi tapi saat buka pintu kamar tidur mobil mainan itu mendadak muncul di depan saya sudah begitu mobil mainan itu tiba-tiba mengeluarkan suara saya pura-pura tidak tahu dan cepat-cepat ke kamar mandi sambil setengah berlari dia merasa heran karena mobil mainan itu sudah lama rusak ditambah malam sebelumnya anak sulungnya sudah menekan tombol di mobil itu tetapi tetap tidak menyala itulah yang membuat Ami heran karena tiba-tiba bisa menyala lagi menurutnya kejadian itu adalah kejadian kedua sejak mereka pindah ke rumah baru di Selangor sebulan yang lalu kejadian pertama mainan itu tiba-tiba bergerak sendiri ke arah dapur waktu itu Ami sedang mandi ketika waktu maghrib dan tiba-tiba mendengar suara mainan itu bergerak perlahan-lahan awalnya Ami mengira anak bungsunya yang bermain tetapi saat dia memanggil tidak ada sahutan dan dia pun mengintai dari pintu melihat mainan itu sudah berada di dapur begitu dia keluar kamar mandi mainan itu masih berbunyi karena takut Ami memberanikan diri memukul mainan itu agar tidak lagi mengeluarkan suara itu tadi dua peristiwa mistis horror yang dialami oleh seseorang apa kalian percaya bahwa itu mobil mainan digerakkan oleh makhluk tak kasat mata atau memang karena rusak jadi mobil mainan itu bisa bunyi lagi coba please kalian komen di bawah menurut kalian dari dua peristiwa tadi mana yang kalian kalau mengalami bakalan super creepy jangan lupa komen selamat malam bye 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 selamat menikmati